Ayo teman jali semuanya, segera dapatkan produk jama Laili series di toko Dolan ya. Nah, jadi buruan cek link yang ada di kolom deskripsi di bawah ini ya teman-teman. Laili tunggu ya. Hah, ini kan hari libur, jadi terserah aku mau bangun jam berapa. Hah, ye ye ye, sebentar lagi aku makan biskuit. Anak-anak, ibu pulang. Halo teman-teman, sekarang ada serial terbaru loh, namanya Hai Nana. Kunjungi link yang ada di deskripsi ya, terima kasih. Nah, kita buat es krim coklat ayo, Ndo. Yah, Umi membuat es krim. Ya ampun, hari ini kok panas banget ya. Mas Jamal, anterin Laili beli es krim yuk. Nggak mau ah, di luar panas banget. Ya karena panas banget, makanya ayo beli es krim. Nggak mau, aku nggak mau keluar rumah. Ah, mas Jamal, ma gitu banget sih. Ayo mas. Mas, mas Jamal, ayo. Wis, Tondo, jangan nangis terus. Kalau mas Jamal nggak mau, ya wis, nggak usah dipaksa. Gimana kalau kita bikin aja sendiri es ginya? Mau, Nda? Emangnya Umi bisa? Udah yuk, ikut Umi. Nah, kita buat es krim coklat ayo, Ndo. Yah, Umi. Astagfirullah, tumpah semua. Duh, piye iki. Stok susu sudah habis. Kita nggak bisa buat deh es krimnya. Yah, masa nggak jadi? Kamu nggak hati-hati, Sindok. Yah, Lali kan nggak tahu kalau kesenggol. Gimana dong, Umi? Umi, gimana kalau kita buat es krim rasa buah saja? Jadi kita bisa pakai sirup rasa mangga. Oh, iya, Le. Kamu benar. Yowes, dicoba dulu ya. Semoga rasanya enak. Ayo, siapa yang mau nih es krim rasa buahnya? Wah, sudah jadi, Mi. Lali mau coba, Mi. Enak nggak ya rasanya? Wow, rasanya seger banget. Iya, enak. Rasanya asam manis, semua jadi satu. Pas banget lagi panas kini makan es krim. Rasa buah yang seger banget. Alhamdulillah, percobaan kita berhasil yuk. Iya, bebeknya lucu banget. Gemas deh. Siapa ya yang tega buang bebek ini? Untung kita temuin dia ya kemarin sore. Bebek, kesayangan. Sa'id, kamu kenapa sih? Kok dari pagi nggak semangat gitu? Tahu tuh, kenapa sih? Diajak main juga nggak mau. Kamu sakit. Nggak, aku cuma lagi sedih aja. Yowes, aku pulang duluan yuk. Ih, kenapa sih dia aneh banget? Aku juga nggak tahu. Ya sudah, nanti sore kita ke rumahnya saja yuk. Di mana? Oke deh. Lih, kuwi bebek-bebeknya wis dong ngeleh. Kasih makan. Loh kok malah pengong toh yuk? Iya. Kuwi ngopo toh, Lih. Nih hilang siji moza yang lain nggak diurusi. Engkau nih hilang kabe piye. Sa'id, aku ikut kasih makan bebek ya. Eh, ada kakek. Eh, Jamal Karumauza. Kebetulan sekali kalian datang. Kuwi, Sa'id, dari semalam sedih terus. Bebek kesayangannya hilang. Nggak tahu nenghenti. Oh, jadi kamu diem aja. Karena bebek kamu hilang. Kirain kenapa? Kenapa nggak dicari aja? Sudah, ku cari kemana-mana tapi nggak ketemu. Aku jadi bingung. Sedih. Yaudah, yuk kita cari lagi. Siapa tahu hari ini ketemu. Bebeknya lucu. Ini aku bawakan makanan. Ayo dimakan biar kamu gendut kayak aku. Hahaha. Masa kamu mau disamain sama bebek? Ya, nggak apa-apa. Kan bebeknya lucu. Iya, bebeknya lucu banget. Gemas deh. Siapa ya yang tega buang bebek ini? Untung kita temuin dia ya kemarin sore. Iya, kasihan. Kemarin dia kedinginan gitu di selokan. Itu seperti suara bebekku. Suaranya dari rumah ini. Iya, benar. Itu bebekku. Beit, kamu kemana saja? Aku sampai bingung. Kamu nggak apa-apa kan, Beit? Mas Jamal. Mas Said kenapa? Iya. Kok Mas Said? Gendung bebek kita ya? Itu bebek Said yang hilang. Dari kemarin sore dicari. Dari kemarin sore dicari nggak ketemu. Lely, Siva, Nisa. Terima kasih ya kalian sudah merawat Beit. Beit? Iya. Aku kasih nama dia Beit. Bebek Said. Sekarang aku mau bawa Beit pulang yuk. Yah, kok dibawa pulang, Mas? Lah, iya. Kan di rumahku ada bapak, mama, taruh saudara-saudara Beit. Jadi, Beit juga harus di sana. Mas Said kan bebeknya banyak. Boleh nggak kalau Beit buat kita aja? Ditaruh di rumah Siva? Yah, nggak bisa. Aku juga sayang banget deh sama Beit. Lely, Nisa, Siva. Bebeknya harus dibawa pulang. Laki pula kalau di sini, bebeknya nggak keurus dengan benar. Kan Mas Said lebih terbiasa mengurus bebek. Udah, kalian nggak usah sedih. Iya, benar itu. Yaudah deh. Dadah, Beit. Mas Jamal, lihat apa yang Lely bawa. Telengan, untuk apa? Untuk membeli hadiah. Hadiah, untuk siapa? Temanmu ada yang ulang tahun. Terima kasih, Abri dan Umi. Kenapa, Mas? Kok sedih? Aku keingat kata-kata bu guru tadi. Kalian jangan lupa ya, untuk selalu mendoakan kedua orang tua kalian. Dan kalian juga tidak boleh berkata kasar terhadap kedua orang tua. Iya juga ya, Mas. Lely juga suka bikin Umi dan Abi repot. Karena Lely sering minta ini itu. Mas Jamal, lihat apa yang Lely bawa. Telengan, untuk apa? Untuk membeli hadiah. Hadiah? Untuk siapa? Temanmu ada yang ulang tahun. Nggak, hadiahnya untuk Abi dan Umi. Gimana, tuju nggak kalau kita berikan hadiah untuk Abi dan Umi sebagai rasa sayang dan terima kasih kita? Wah, ide yang bagus tuh, Lely. Kok aku nggak kepikiran ya? Yaudah, kalau gitu pakai celenganku juga. Kita beli hadiahnya sekarang yuk, Mas. Ya, yuk. Alhamdulillah ya, Lely. Uangnya cukup untuk beli hadiah ini. Iya, Mas. Semoga Abi dan Umi suka ya. Aduh. Mas Jamal, nggak apa-apa. Yah, Mas. Hadiahnya jatuh ke sungai. Jamal, aku minta maaf ya. Aku nggak sengaja. Kamu jalannya ketengah banget sih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Astagfirullah. Kalian habis dari mana? Kok kotor semua begitu? Loh, kok nangis, Tondo? Ono poiki? Tadinya kita mau kasih hadiah buat Umi dan Abi. Tapi hadiahnya malah jatuh. Walah, gitu, Tondo. Eh, Lely. Itu tanganmu sampai luka begitu. Obati dulu sini. Nah, Umi. Umi, Abi. Sebenarnya Mauja yang salah. Mauja nggak sengaja menyerahin perjamal. Hu 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 hu. Iya, Loh, iya. Sudah ya, jangan menangis. Wess, nggak popo kalau hadiahnya hilang. Yang penting, kalian semua baik-baik saja. Lain kali, kalau kalian mau keluar rumah, yo pamit dulu toh sama Umi Umi tuh bingung nyariin kalian, kok nggak ada Iya Umi, maafin kita ya Jamal, Lely, sekali lagi aku minta maaf ya Ya sudah, lebih baik Mauzaz dan Said pulang saja ya Sudah sore, nanti dicari Terima kasih ya, sudah mengantar Jamal dan Lely sampai rumah Iya Abi, kami pulang dulu ya Hati-hati naik sepedahnya, jangan ngebut, nanti nggak nabrak lagi Assalamualaikum Waalaikumsalam Sampai jumpa di video selanjutnya Hai teman-teman, nama ku Jamal Dan ini Lely adalah adikku, kami saling menyayangi dan saling menjaga Itulah pesan Umi dan Abi Saling mengingatkan dalam kebaikan Jangan mudah marah dan bertengkar Agar Allah sayang kita semua Mari kita berbakti kepada orang tua Saling menolong kepada sesama Jangan mudah marah dan bertengkar Agar Allah sayang kita semua Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton